Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNNP, Banten menangkap dua hakim dan seorang ASN yang bertugas di pengadilan negeri PN Rangkas Bitung, Lebak. Ketiga yang diamankan saat akan mengonsumsi narkoba jenis sabu jenis ASN di ruang kerjanya yakni, hakim YR, hakim D dan pegawai berinisial RAS. Kepala BNNP Banten, Brigjen Paul Henry Marpaung mengatakan penangkapan berawal dari informasi akan ada pengiriman sabu pada tanggal 17 Mei 2022 dari Sumatera ke Banten melalui jasa pengiriman kurir. Mendapatkan informasi tersebut petugas BNNP Banten mengontrol pengiriman paket dan menelusuri tujuan akhir paket tersebut, ucapnya kepada wartawan, selasa tanggal 24 Mei 2022. Henry menjelaskan, setelah ditelusuri, paket sabu itu berhenti di sebuah jasa kurir di Rangkas Bitung Barat. Kemudian datang, ASN Pengadilan Negeri Rangkas Bitung berinisial RAS akan mengambil paket sabu tersebut, pertama kita tangkap RAS dan kita interogasi yang bersangkutan. Dia membantah bahwa paket itu miliknya. Dia hanya diperintah oleh atasannya berinisial YR, hakim, kata Henry. Henry menuturkan, petugas BNNP Banten kemudian mendatangi PN Rangkas Bitung. Bersama Ketua PN Rangkas Bitung, BNNP Banten memeriksa hakim YR. Pada saat tim menggeledah ruang kerja YR disaksikan atasannya ternyata YR menyimpan alat yang bisa digunakan sabu. Ada pipet, bong, korek, ungkapnya. Kepada penyidik, hakim YR mengaku sering...